Gula terbaik sedunia itu Pak. Oh gitu? Iya, gitu. Produksinya dilepak Pak, Haryang, Sobang gitu kan, daerah maling pink situ lah gitu. Pandemi sedang melonjak gitu, itu 1.400.000 bantuannya untuk mikro. Terus tahun berikutnya menurun jadi 1.200.000. Selain skala usaha itu, skala usaha sebetulnya tidak ada syarat lain. Tidak ada syarat lain untuk menjadi binaan kita. Jadi total UMKM yang mendapatkan bantuan itu 432.000 bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, selamat berjumpa kembali bersama saya di tayangan kesayangan kita, Podcast Radar Banten tentunya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Banten. Kali ini sudah ada bersama saya adalah Bapak PLT Kepala Bidang Usaha Kecil, Bapak Wendi Nurwendi. Mau bahas apa kita seputar dunia UKM dan UMKM di Provinsi Banten? Saya langsung sapa saja Bapak Wendi Nurwendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Nadir. Baru perdana nih Pak ke sini ya Pak. Gimana Pak? Perasaan yang jangan grogi santai aja. Pak sebelum kita mulai, sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten Pak? Baik, Assalamualaikum Sobat Podcast Radar Banten. Semoga siang ini dalam keadaan sehat, sejahtera. Para pelaku UKM ya dong li sampai juga, biar dia selalu. Oh iya Pak, Sobat Podcast dan para pelaku UKM. Semoga pada hari ini teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan sukses sekali dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Nah, itu yang penting. Karena sehat dan sukses itu Pak, pasca pandemi COVID-19 itu cukup penting Pak. Bener nggak Pak? Iya, betul. Karena 2 tahun terakhir kan kebeneran kita temanya nih Pak, bangkit UMKM dari pasca pandemi COVID-19. Nah, ini kan menarik Pak ya. Betul, betul. Hampir 2 tahun kita di semua sektor lah ya, bukan cuma UMKM di Provinsi Banten, kita merasakan sendiri bagaimana COVID-19 melanda gitu Pak, semua sektor ekonomi, kemudian termasuk dunia usaha mikro, kecil, menengah gitu kan. Nah, ini kan cukup mempengaruhi ya tingkat perekonomian mulai dari kalangan bawah tentunya ya. Nah, bagaimana sih Pak ketika pandemi itu melanda, dari sebelum pandemi kemudian pandemi, geliat luar lain di Provinsi Banten itu terasa tidak Pak itu Pak penurunannya, apakah aktivitasnya, kegiatannya Pak? Baik, terima kasih Kang Adit. Sebetulnya, apa namanya, UMKM pada masa pandemi itu sama dengan sektor-sektor lainnya ya, yang mengalami dampak akibat pandemi itu. Baik dari kesehatan, kemudian dari pendidikan, termasuk ekonomi. Nah, UKM salah satu, apa namanya, sektor usaha yang memiliki kontribusi sangat besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di ekonomi domestik kita lah di Provinsi Banten, dan di nasional mungkin secara umum gitu. Nah, apa namanya, oleh karena itu, pada saat pandemi itu memang dampak yang dirasakan oleh UMKM memang sangat besar ya. Berbeda dengan pada zaman krisis dulu. Kalau krisis dulu, malah UKM menjadi tulang punggungnya, karena banyak usaha-usaha besar yang terdampak, namun UKM dapat bertahan. Namun pada masa pandemi ini, UKM juga ikut tuh terpuruk gitu ya, seperti halnya di sektor-sektor lain gitu. Penyebabnya kenapa? Karena memang di sektor ekonomi ini, di sektor UKM ini memang ada beberapa aktivitas usaha yang memang menjadi hambatan ya bagi UKM untuk mengembangkan usahanya. Contohnya saja terkait pembatasan skala distancing ya, social distancing, itu kan ada peraturan pemerintahnya ya, tahun 2021 tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu salah satunya menghambat UKM untuk melakukan pergerakan aktivitas usahanya. Kemudian yang kedua, karena social distancing ini juga ke sektor distribusi, misalnya distribusi pengadaan barang, bahan baku yang dibutuhkan UKM juga memang itu terhambat juga. Terus yang keduanya juga terkait dengan pergerakan distribusi pengiriman barang. Sampai memasarkan produknya juga terkenal ya Pak, karena ada yang beli ya Pak? Betul, pertama nggak ada yang beli, kedua memang sebelumnya UMKM itu kan memang banyak juga yang memasarkan produknya secara offline lah misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang beberapa saat setelah masa pandemi itu mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan strategi pemasaran UKM. Ya, sebelum ke strategi pemasaran ada, sedikit pergeseran kan Pak terkait misalkan dunia digital yang memang mereka mau tidak mau ternyata haku UMKM harus mengikuti ya kan mulai dari penjualan lewat e-commerce dan lain sebagainya. Tapi di era pandemi itu berarti faktor utamanya mereka rata-rata mengurangi produksi Pak ya, betul ya Pak ya. Karena kan mungkin ada modal yang terpakai untuk mereka bertahan hidup, mungkin akhirnya kan produksi mereka mereka kurangi ya Pak, yang akhirnya mereka memasarkannya tidak ada produk yang dipasarkan begitu Pak Pak Pak. Sebetulnya banyak sih ya yang dampak akibat pandemi itu, itu menjadi salah satu yang menjadi kendala lah bagi UKM. Manakala UKM memang, apa namanya, omsetnya merasa menurun gitu ya, nah strategi yang dilakukan oleh UKM mungkin mengurangi produksi itu. Tapi ada juga yang lebih parah dari itu, apa namanya, UKM-UKM yang memang akhirnya usahanya berhenti gitu akibat pandemi itu. Gulung tikar gitu? Gulung tikar gitu, ada yang gulung tikar juga. Kemudian ada juga UKM-UKM yang memang beralih usahanya gitu, misalnya dari sektor fashion aja ya, UKM-UKM fashion itu banyak juga yang akhirnya karena memang tadi membuat pakaian, kemudian sepatu, dan aksesoris lain yang tidak, apa namanya, bukan menjadi konsumsi utama konsumen gitu ya. Nah akhirnya mereka beralih ke APD gitu, ada juga yang berahlinya jauh gitu, kalau APD kan memang tidak berbeda jauh lah dengan ini ya, masker atau segala macam. Ada juga langsung buat ke sektor makanan minuman gitu, jadi bagaimana dia bertahan hidup saja gitu. Nah yang paling terdampak selain usaha yang bergerak mesalkan di fashion, apalagi Pak, makanan terdampak nggak? Ya ada tiga sektor sih waktu itu kita melakukan survei juga ke lapangan itu pada saat masa pandemi, pertama makan minum, makanan minuman, yang kedua fashion, yang ketiga craft gitu. Dan itu saya rasa hampir di semua daerah ya yang terdampak itu tiga sektor itu. Pak, kalau di DINCOP sendiri, ada berapa UKM yang menjadi binaan Pak, binaan dinas? Kan tentunya tidak semua sebanten dong binaan dari DINCOP. Baik, memang kalau yang di DINCOP, karena kita skalanya provinsi, kita, binaan kita adalah UKM yang skalanya kecil gitu. Kalau berdasarkan, dulu kita menjadi patokan itu undang-undang nomor 20 tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Nah, di situ kan omset usahanya itu dari 0 sampai 300 juta itu mikro, itu kewenangannya kabupaten dan kota. Kemudian omsetnya 300 sampai 2,5 miliar, itu kecil, kewenangannya provinsi gitu. Nah, di atas 200 miliar sampai, di atas 2,5 miliar sampai 10 miliar itu menengah gitu, kewenangannya pusat gitu. Nah, jadi jumlah UKM yang ada di provinsi Banten, kalau sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 20 tahun 2008 itu, ada 1.500 UMKM yang menjadi binaan kita. Namun sekarang, apa namanya, 150 ribu, maaf, 153 ribu UMKM yang menjadi binaan kita. Namun, karena ada perubahan, apa namanya, pergeseran Undang-Undang 20 tahun 2008 menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, nah, UMKM kita saat ini yang sedang terinventarisir yang ada di provinsi Banten itu ada 547 buka ya. Ya, gitu, jadi memang menurunnya drastis gitu ya Pak ya. Ini menurunnya sektor ya Pak ya. Ya, betul. Menurunnya drastis Pak ya. Ya, karena skala usahanya itu Pak, gitu, karena kita masih berdasarkan skala usaha. Sebenarnya karena faktor perubahan aturan tadi itu ya Pak ya, akhirnya sekalanya jadi bergeser gitu ya. Betul, betul. Ya, Pak, balik lagi ke era pandemi COVID-19, Pak. Kemudian COVID-19 setahun pertama, UKM terasa mereka ada yang beruntikar, ada yang sebagainya. Tapi kan kemudian waktu berjalan, Pak ya. Mungkin sudah melakukan dinas juga harus tetap melakukan pembinaan, Pak, terhadap UKM. Strateginya apa, Pak, ketika itu? Apakah misalkan menggiring mereka untuk melak teknologi, bagaimana memasarkan produknya lewat digital, memanfaatkan teknologi informasi, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, itu dibinang nggak Pak? Ya, Pak. Sebetulnya pada saat pandemi itu memang kami ya dari dinas kooperasi melakukan beberapa langkah sesuai dengan permasalahan yang ada di, apa namanya, yang dihadapi oleh UMKM. Sebetulnya kan pada saat pandemi itu yang, apa namanya, permasalahan yang dihadapi itu kan seperti tadi saya sebutkan, salah satunya terkait dengan bagaimana kekurangan bahan baku. Yaitu kan kekurangan bahan baku, terus bagaimana juga terkait distribusi pemasaran. Nah, oleh karena itu, permodalan juga sama gitu. Oleh karena itu, kita program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, ya Pak ya, Provinsi Banten terkait dengan pembinaan UMKM adalah bagaimana kita memberikan program dibagi dua. Ada yang saat pandemi, ada yang pasca pandemi. Nah, program saat pandemi, apa namanya, dilakukan program terkait dengan bantuan keuangan, Pak. Bantuan keuangan, yang kedua terkait dengan bantuan akses bahan baku. Bahan baku agar UMKM bisa, apa namanya. Bantuan keuangan itu untuk permodalan mereka? Ya, modal juga memang diperuntukkan untuk membeli bahan baku juga sebetulnya gitu. Tapi bahan baku khususnya ada juga? Sesuai dengan UMKM, begitu sesuai dengan UMKM. Kalau bahan baku yang dimaksud adalah bagaimana kita memitrakan UMKM usaha kecil dengan usaha besar gitu. Agar tidak terhambat proses distribusi bahan bakunya. Karena itu ada limit nggak atau dari hasil pendataan misalkan bisa dibantu sekian anggarannya, sekian gitu. Karena ini memang, apa namanya, untuk UMKM secara keseluruhan ya, Memang kita, apa namanya, ikut juga program pemerintah terkait dengan BPUM, program bantuan pemerintah terkait usaha mikro. Nah, kita mengkoordinir itu juga. Yang pertama itu diperuntukkan untuk usaha mikro. Kemudian, ada di provisi sendiri gitu ya, memberikan bantuan juga untuk usaha kecilnya. Nah, kalau untuk usaha mikro, nilai nominatifnya itu ada dua tahap. Tahap pertama itu, pada saat pandemi sedang melonjak itu, itu 1.400.000 bantuannya untuk mikro. Terus, tahun berikutnya menurun jadi 1.200.000. Itu dari pusat atau dari? Dari pusat. Nah, kalau dari provinsi, ada untuk usaha kecil, jumlahnya 3 juta. 3 juta dari provinsi. Lebih besar dari provinsi ya, Pak? Ya, karena dia untuk usaha kecilnya, Pak. Oh, usaha kecil. Untuk usaha kecil. Dan targetnya itu, apa namanya, 1.000 UKM. Hanya memang yang terrealisasi, yang terrealisasi 323 UKM yang mendapatkan bantuan itu. Jadi, di samping itu juga, kita, apa namanya, karena memang UMKM kita banyak ya, Pak ya. Itu UMKM terbanyak, kita juga memberikan bantuan juga, koordinasi dengan dinas sosial, melalui bantuan sosialnya. Kemudian ada juga yang mendapatkan bantuan dari Bapak Nas, gitu program Bapak Nas. Jadi, total UMKM yang mendapatkan bantuan itu 432.000, Pak. Banyak, ya. Bisa juga tahun lalu punya program serupa yang memberikan kepada UMKM itu, misalkan beras, terigu, bahan-bahan, pepohongannya, gitu, Pak. Ya. Jadi, mungkin itu bisa membantu juga, ya? Ya. Kalau memang, biasanya itu untuk UMKM yang, apa namanya, skala mikro ya, Pak ya, skala mikro untuk mengolah produksi, gitu. Pak, kemudian setelah COVID berjalankan, apa namanya, hikmah positifnya adalah mereka UMKM yang mampu mengikuti, yang mampu bertahan itu, kan akhirnya mereka bisa memasarkan produknya secara lebih luas melalui digital, ya. Pak, kemudian melalui e-commerce, kemudian melalui grup-grup WhatsApp, dan justru malah konsep mereka akhirnya meningkat, ya, Pak. Terutama industri ekonomi kreatif, ya. Ya, terlalu apa yang tadi dibilang, gitu. Nah, itu terasa nggak, Pak, di Provinsi Bantai sendiri banyak, misalkan UMKM yang ternyata mereka pasca pandemi justru naik, konsepnya naik, kemudian musuhannya lebih luas. Ada nggak seperti itu, Pak? Baik. Oke, mungkin sebelum ke pasca, ya, sebetulnya kalau melihat dari data, nih, ya, dari data pada saat kita memonitoring, gitu, ya, sebetulnya tadi ada UMKM juga memang dampak dari hasil, dari adanya pandemi itu malah positif. Dia, omsetnya meningkat malah, gitu. Itu adalah UMKM, UMKM, apa namanya, makanan atau minuman, apa sih, herbal, ya, dari jahe, gunyit. Oh, iya, iya. Nah, gitu. Itu, apa, beberapa kali kita survei ke lapangan. Pokoknya bisa menambah imun tubuhnya, Pak, ya, betul. Karena lagi bubun, Pak, sampai jahat, ya. Yang dianggap untuk itu. Di dalam kemasan itu ramai, Pak, ya. Betul. Yang bisa, di sari sama orang itu, ya, unik atau pusatnya, Pak, ya, Pak. Dan itu menurut UMKM, COVID membawa berkah, katanya, gitu. Padahal sebelum COVID menjual kayak gitu, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, gitu, biasa-biasa aja, gitu. Nah, itu pada saat COVID. Dan pasca COVID, pasca COVID memang strategi kita, apa namanya, salah satunya mengembangkan UMKM di sektor pemasaran. Nah, di sektor pemasaran itu memang salah satunya tadi go digital itu. Pertama, go digital, yang kedua memperluas akses pemasaran di tingkat regional, kita melalui kemitraan. Keduanya, apa namanya, memasarkan produk UMKM go export. Oh, go export. Go export. Jadi, ternyata lagi-lagi mungkin ya, memang ini kehendak Allah ya. Kehendak Allah bahwa yang namanya pandemi itu tidak semuanya berdampak negatif sebetulnya. Banyak juga berdampak positif bagi UMKM. Kenapa demikian? Sebetulnya pada saat pandemi ini, akhirnya ada pergeseran sebetulnya. Pergeseran bagaimana dia mendapatkan bahan baku, menjual barangnya juga. Itu sudah mulai itu dia melalui online. Mau tidak mau, ada yang tidak bisa pun akhirnya belajar. Baik ke temannya, ke anaknya. Apa namanya, belajar untuk bagaimana dia bisa memasarkan online. Sebetulnya itu memangkas waktu dan tenaga juga Pak ya? Ya. Betul. Betul, betul itu. Kenapa memangkas waktu? Karena memang kan kalau kita offline maka ada melalui pengiriman barang, terus komunikasinya juga secara offline. Karena sekarang jasa kurir itu bisa diambil ke tiap rumah-rumah, apalagi UMKM misalkan, misalkan mengirim 50 produk, itu kan bisa dikurir sendiri sama kurirnya. Jasa kurir itu salah satu usaha kecil yang mendapatkan dampak positif dari, dia omsetnya meningkat drastis gitu. Karena memang ternyata banyak, hampir semua mungkin, hampir semua UMKM, karena mereka di social distancing ya, untuk di rumah aja lah gitu ya, di rumah aja akhirnya itulah yang digunakan jasa kurir. Justru, kadang kita itu kalau dalam tekan kreatif itu makin memicu. Ya, betul. Makin memicu ide kreatif ya, begitu juga mungkin para pelaku UMKM. Betul, dan itu tidak ditinggalkan sampai sekarang ternyata, di apa namanya, ilmu itu. Ya, terasanya gitu. Ya, cuma di rumah mungkin dari handphone produk sekarang bisa kan, tinggal pokok, cokreng, di jual di toko online gitu, di kamar, datang sendiri. Tidak hanya memasarkan melalui online saja, sekarang transaksi pembayaran bagus ya. Sudah online gitu, betul. Pak, kadang kan dalam dunia UMKM ya, selain masalah permodaran, biasanya kan faktor lain itu pemasaran dan packaging produk. Nah, gimana ini Pak Dinko melakukan pembinaan, biasanya kan orang ada packagingnya bagus, tapi pemasarannya susah gitu kan. ada yang misalkan pemasarannya udah bagus, tapi dari sisi, ah, pemasarannya ini kurang. Ini kan saling berkesinambungan ya, Pak. Betul, betul. Ada pembinaan khusus, Pak, bagi mereka UMKM yang kesulitan pemasaran dan packaging gitu, Pak. Ya, itu tadi Pak, kalau terkait dengan pemasaran, strategi kita tadi memasarkan, kemudian yang ekspor pun, kan tidak semuanya UMKM yang, apa namanya, kalau dilihat dari kriteria ya, memenuhi ya, salah satunya itu tadi, apa namanya, packaging yang, kalau di tempat-tempat tertentu, itu tidak hanya ice caching saja, tapi juga dilihat dari higienitasnya, Pak. Higienitasnya gitu. Jadi, memang packaging itu sangat mempengaruhi. Dan kita... Bisa produk makanan, Pak ya? Makanan banyaknya. Mau makanan basah, makanan kering, minuman juga sama gitu ya. Nah, itu juga memang, apa namanya, menjadikan satu fokus kami juga ya, untuk membantu itu. Walaupun memang, pada saat ini, gitu ya, kami belum punya peralatan untuk itu, tapi memang kami koordinasi juga, di provisi itu juga ada BPTSI, Pak. BPTSI? Di perindag, di perindag terkait dengan bagaimana, cara mengolah, baik mendesain, maupun menggunakan kemasan yang baik, agar produk itu bisa membantu, apa namanya, membantu meningkatkan umur produk itu. Nah, ke depan, tahun 2023, kita sudah menganggalkan, untuk, apa namanya, membuat, membeli barang packaging, untuk UKM, printingnya juga, karena printing itu kan, terkait dengan bagaimana, membentuk si kemasan itu, agar lebih baik ya, Pak ya, lebih bagus, dapat dilihat, dilihat lebih bagus, informatif juga, gitu kan, gitu kan. Nah, itu, kita tahun depan sudah mulai, karena memang itu, yang dibutuhkan oleh, UMKM. Produk yang dari, bantuan yang diekspor apa, Pak? Tahun kemarin, ada 20 sebetulnya, 20 produk, sekarang bertambah lagi nih, karena kita ada kegiatan terkait dengan, ekspor, apa namanya, kemitraan dengan UMKM, yang di New Zealand, di New Zealand, di PT Burok namanya. Apa, Pak? Nah, yang 20 itu, yang pertama, kalau kraft, ada yang mainan seperti, apa sih, alat peraga gitu ya, pendidikan gitu, nah itu, kemudian makanan minuman, ada, ada sambal, kemudian, tadi kraft itu, eceng gondok, yang tadi kita ceritakan, kerajinan eceng gondok juga ada, terus, ada yang dari, apa, coklat, coklatin, dari Tangerang, gula aren juga, sama gitu. Jadi memang banyak. di dunia juga berat, Pak, ya? kalau gula aren memang sudah banyak, dininya ya, Pak, ya. Di luar negeri banyak juga, orang-orang gula aren itu? Iya, karena memang, yang saya tahu, kan gula aren itu kan, selain memang untuk, pemanis juga, dia kan ada, apa, manfaatnya ya, untuk kesehatan. Dan, itu, apa namanya, kalau di luar itu sudah, sudah banyak yang tahu lah, gitu, terkait manfaat dari gula aren itu. apalagi di negara-negara tertentu, yang memang, apa namanya, memprioritaskan kesehatan itu, sebagai, apa namanya, yang utama ya, itu banyak mengkonsumsi produk gula aren. Dan di Banten ini, itu, apa namanya, merupakan, apa namanya, gula terbaik sedunia itu, Pak. Oh, begitu? Iya, gitu. Ada, produksinya di Lepak, Pak, Haryang, Sobang, gitu kan, gitu, daerah Malingping, Nah, itu terbaik sedunia. Dan, walaupun di kita, kan ada di Kalimantan, di Sumatera, sudah diakui, sudah diakui. Kan banyak juga, dari Sulawesi, kalau nggak salah, Sulawesi, Kalimantan, banyak dari luar, dari Korea, dari, apa namanya, yang saya tahu dari Korea, dari Korea itu, sudah banyak yang suka. dan, Pak, dia dijualnya per koncer juga, gitu, Pak Hamara. Kan, kalau khas Malingping, kita lupa, Oh, banyaknya, ya, sudah dikemas, jadi gula semut. Gula semut. Jadi, gula semut, ya. Di sini juga, ada sebenarnya, ya. Ada, ya. Jadi, gula semut, gitu. Jadi, selain, itu juga, kan, memang, di domestik juga, banyaknya, di tingkat nasional, kita, apa namanya, yang dijual. kapan, kita hadirkan, perusahaan-nya, di sini, Pak. Oh, ya, siap. Mereka, secara ini, kita, iya, kita bantu juga, lah, gitu, biar tahu, siapa tahu. Memang itu salah satu, lebih, gulungbing lagi, produk luar dari, lebak, kan. Itu kan, memang salah satu produk, apa namanya, kearifan lokal, ya, bahan bakunya ada di situ, kan, gitu, di daerah itu, gitu. Bisa jadi, potensi produk keunggulan, selain di daerahnya juga, kan, sampai tingkat provinsi, bisa. Pak, kemudian pasca COVID-19, walaupun belum 100% lah kita ya, terbebas dulu, menyatakan seperti, negara tetangga kan, kabarnya, kalau lihat pemberitaan kemarin, bulan depan, sepertinya sudah, benar-benar, Singapura itu bebas COVID, gitu kan, akan menyatakan bebas COVID. Nah, tapi kan, ketika geliatnya, kita sudah kembali normal, kerekonomian, nah, ada target-target tertentu, nggak sih, Pak? Dari Dina sendiri, dari bidang Bapak, pasca COVID, UMKM harus begini, gitu loh, UMKM harus begini, harus lebih go public, eh, go internasional, internasional lagi, misalkan, nggak cuma 21 produk, misalkan, 40 produk harus dikenal, misalkan. Oh, iya, betul. Apa namanya, emang arah ke sana, kita sedang menuju arah ke sana, gitu ya, Kang Didit, jadi, tentunya kan, apa namanya, yang diharapkan UKM itu kan, pertama, omset meningkat, omset meningkat itu kan, bagaimana memperluas jaringan pemasaran, itu yang pertama, tapi kan kita juga, eh, ada target tersendiri, terkait dengan, eh, bagaimana mengembangkan produk unggulan daerah, lah gitu, produk unggulan daerah. Nah, yang sedang, eh, kita lakukan itu, eh, beberapa waktu lalu, kita, mengadakan pelatihan terkait dengan, apa namanya, pelatihan pembuatan Ecing Gondok, itu, kraft di sektor Ecing Gondok, gitu ya. Nah, eh, kenapa, eh, kita melakukan, eh, kegiatan itu, karena, ternyata Ecing Gondok itu, hampir di setiap daerah, itu, banyak Pak, bahan bakunya, bahan bakunya banyak. Bapak apa sih Pak, kerajinannya saya masih agin, kalau Ecing Gondoknya saya tahu, kerajinannya itu, apa-apa Pak? Eh, bisa dibuat tas, kemudian bisa dibuat juga, apa sih, tempat wadah tisu gitu ya, tempat tisu, banyak lah, cendamata juga, gitu kan, banyak tuh bisa, jadi home dekorasi juga, gitu, home dekor, ya, dari Ecing Gondok, banyaknya di luar Pak, di luar negeri, gitu, karena ini kan sudah ekspor, dari kita, bahan baku dan, sudah bahan jadinya juga, sudah bahan jadinya, kenapa tidak dibina UKM kita buat, misalkan Pak meniru, dibikin, baru tahun, baru kemarin nih, kita buat itu, kemarin, agar semua UKM itu, bisa, melanjutkan, apa, artinya kan bisa lebih mahal, ketimbang misalkan jual bahan, oke lagi, betul, betul, bisa meniru juga, gitu kan, ya, home dekornya, yang lebih bagus lagi kan, daya jualnya juga lebih mahal, betul, betul, kan diri, betul, betul gitu, dan itu pun, yang kami tangkap, seperti itu, manakala nanti, di setiap daerah, itu bisa memproduksi, apa namanya, kerajanan dari Ecing Gondok itu, itu kan bisa menjadi produk unggulan kita juga, gitu kan, sudah mulai ada lagi, kan, yang menjadi produk unggulan, provinsi Banten, gitu, selain, tadi yang saya sebutkan, gula aren ya, yang didit, gitu, nah mudah-mudahan, ke depan juga, apa namanya, seperti Sate Bandang, itu masih, lokal ya, walaupun sudah terkenal juga, Sate Bandang, gitu, apa namanya, apa, menjadi produk unggulan kami juga, kemudian, Mpeng juga, itu Mpeng sudah, Mpeng, Mpeng, nah, Melinjo itu, walaupun memang, bahan bakunya sekarang, sudah mulai susah nih, karena, karena memang, pohonnya sudah harus di, revitalisasi, itu, gitu kan, karena banyak yang nanu, sekarang pohon Melinjo ditebang, di tanam ini, Albasia, Albasia, ya betul, harusnya revitalisasi lagi, itu Melinjo, biar, apa namanya, UKM-nya terus, gitu, apa namanya, jadi orang lebih mengejar keuntungan ekonomi, menjual kayu, kayu, ya, ya, padahal Melinjo udah dikenal juga, kalau itu, betul, ada, bahkan diperbanyak, gitu, kan, bagus juga, bulan, gitu, ya, betul, jangan sampai seperti, apa namanya, kerajinan, golok itu kan, dulu kan terkenal, di kita itu, di Cio Mas, kemudian, sekarang sudah mulai punang, hilang, gitu kan, bahan bakunya juga, sudah susah dicari, dan pengrajinnya juga, sudah mulai, apa namanya, aktivitasnya, produktivitasnya, sudah mulai menurun, gitu, Pak, saya mau tanya nih, Pak, ketika misalkan, ada sebuah, industri UKM baru, misalkan, UKM baru, nah, dia, bagaimana caranya, untuk bisa menjadi mitra dari dinas, gitu, Pak, itu ada syarat khususnya, nggak sih, Pak, selain masalah permodalan, yang tadi itu, ya, Pak, ya, kan ada klasifikasinya, tuh, kalau sekarang, syarat lainnya, ada, misalkan, untuk bisa menjadi, binahan nih, mereka juga pengen maju, tapi, mereka baru nih, Pak, gitu, sebetulnya, selain, apa tadi yang, skala usaha itu, skala usaha, sebetulnya, tidak ada syarat lain, gitu, tidak ada syarat lain, untuk menjadi, binaan kita, silakan saja, teman-teman, gitu ya, datang ke dinas, gitu ya, karena, karena kan memang kita, apa namanya, keterbatasan, untuk menjangkau, teman-teman, teman-teman, UKM yang ada, ya, gitu kan, nah, lebih baiknya lagi, jika teman-teman, UKM, yang datang ke dinas, saat ini aja, sudah ada beberapa sih, UKM yang datang ke dinas itu, kita welcome, untuk, baik ada yang di Tangerang, terakhir tadi, di Kabupaten Serang, tentunya di lihat dulu, pas kalau usaha yang tadi itu ya, sama dinas, ya, kalau memang, dia betul berusaha, gitu ya, ada usahanya, baik itu, produknya jasa, produknya, apa namanya, barang, gitu ya, apa saja kita, kita terima, gitu, kita terima, untuk dikembangkan usahanya, walaupun, jasa, untuk sektor pembinaan saat ini, memang, kita belum ada sektor pembinaan jasa, tapi kan, kita ada juga program, apa namanya, bela pengadaan ya, bela pengadaan, bisa juga kan, terkait, di situ kan ada, apalagi di katalognya itu, ya, di katalognya itu kan, ada 10 kategori, kalau tidak salah, baik itu, service, kemudian, apa, kebersihan, pengusaha lokal itu nggak ya, gitu, nah itu bisa kita, masuk ke arah sana, gitu, gitu, Pak, mungkin sebelum kita menutup, obrolan kita, nggak terasa nih Pak, ada tersipa motivasi khusus, bagi mereka UMKM, yang di luar mereka yang sudah maju, sudah berjalan, pemasaran produknya bagus, sedikit untuk motivasi buat, mereka yang masih tengah merintis, untuk tetap semangat gitu, Pak, di era, meskipun kemarin 2 tahun, melewati pandemi COVID, sekarang, biar mereka bangkit lagi, usahanya Pak, Pak, bagi teman-teman UKM, yang memang kemarin terdampak pandemi, yang memang, apa namanya, usahanya, apa namanya, collab, gitu ya, komsetnya menurun, saya harapkan, kepada teman-teman UKM, agar bangkit kembali, karena, yang namanya UKM, memang, jiwa wira usahanya, sudah kuat ya, gitu ya, nah itu dibangkitkan kembali, gitu, oleh teman-teman UKM sendiri, dan, banyak teman-teman UKM kita, yang berhasil, gitu ya, dari, apa namanya, pandemi itu, gitu ya, ketepulukan pandemi, gitu, banyak berhasil, itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan motivasi juga, oleh teman-teman UKM yang lain, agar, terus, apa namanya, melakukan aktivitas usahanya, seperti, core bisnisnya yang, sebelumnya dilakukan oleh teman-teman UKM, oh, mantap, tentunya jangan patah semangat ya, yang patah semangat, tapi berarti, di nas juga jangan, maksudnya, bisa jadi tempat terhadap, bagi mereka pelakukannya, ya, kami siap, jangan cegang-cegan ya, ketika misalkan, sobat podcast Rademantan, yang mulai, merintis usaha UMKM, atau sudah kemarin, terdampak pandemi COVID, jangan cegang-cegan ya, hubungi Pak Wendi aja, kami welcome, ke teman-teman UKM, oke, Pak Wendi, terima kasih Pak, omonginan terasa, sudah hampir 30 menit, bincang kita Pak, kalau sudah mau disini, tidak terasa Pak, seperti baru sebentar, padahal, sudah 30 menit, kita mungkin, di lain kesempatan Pak, bisa bahas menghadirkan UMKM Pak, baik kan diri siapa, gula aren tadi itu menarik, untuk bagaimana, misalkan, tujuannya memotivasi tadi itu Pak, mungkin ada yang baru merintis, ketika tahu tips and triknya, jadi mereka semangat lagi, untuk mengembangkan usahanya, oke siap, Oke Sobat Podcast Radar Banten, itu tadi, obrolan saya bersama Pak, Wendi Nurwandi, PLT Kabit, Pemberdayaan, Pemberdayaan Usaha Kecil ya, terima kasih Pak, atas kebersamaannya, sampai jumpa di lain kesempatan, jangan lupa, saksikan tayangan ini, di, akun Youtube ofisial, Radar Banten, jangan lupa subscribe, follow, dan komen, terima kasih, saya Aditya Ramadhan, pamit, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam Wr. Wb, Assalamualaikum Wr. Wb,